Putin mengatakan Rusia di bawah ancaman dan mengklaim Kyiv punya pilihan. Presiden Rusia Vladimir Putin membenarkan invasinya ke Ukraina hari ini dengan mengklaim Rusia di bawah ancaman dan menegaskan Kyiv punya pilihan. Putin juga mengatakan, Rusia akan mencapai tujuannya dan tidak akan duduk pada apa yang disebutnya sebagai upaya barat untuk mencapai dominasi global dan memecah belah Rusia. Dalam pidatonya kepada Kabinet Rusia, Putin mengungkapkan kepedihan yang ditembulkan sanksi barat terhadap ekonomi Rusia, tetapi bersikeras bahwa Rusia dapat menahan pukulan itu. Sanksi ekonomi tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Rusia, tetapi menjadi ancaman juga bagi Eropa terkait dengan pasukan energi dari Rusia. Pemerintah Cina juga berpendapat sanksi Amerika Serikat dan NATO hanya memperburuk keadaan dan tidak efektif menghentikan aktivitas militer Rusia tersebut. Selain itu, sanksi terhadap Rusia dianggap memperburuk perbaikan perekonomian dunia pasca pandemi COVID-19. Bagaimana menurut kalian berita ini? Aduh bacot di kolom komentar.